Terima kasih. Semester 1, final semester 1. Leonel Mars. Students, this is your progress about your typing. You can see the screen. Actually, we have to finish until here. Number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in here. Basic function. Function. And you can see here, so many students have not complete. Masih banyak belum complete. If like this, Dira Mumtaz, kita buat kesepakatan untuk final semester 1 until here. Jadi, complete semua sampai di sini. So, I have done. Bolehkah saya lanjutkan, sir? Boleh. Good. Bagus. Tapi, at least, all students, semuanya itu kita buat target untuk final ini, semester 1, until here. Intermediate number 8. Atau quick sentence. Okay, and this is Parisha also. Have done. Parisha, why have like this, Parisha? Can you respond? This one. Intermediate punctuation. Parisha, can you hear, Sir Juan? Kenapa, Parisha? Masalahnya. Did you spawn? No, Sir. So, why not complete? Kenapa belum sempurna? Green box-nya. Okay, Sir. Nanti saya sudah in. Okay, good. Bagus. Ya, Hanesha Pitchy also ready ya. Jadi, untuk semester 1 kalian sudah complete. Sudah selesai tugas kalian. But, if you want to continue, it is okay. Bagus. Ya, Johnson ini need two boxes more. Supaya selesai untuk semester 1. Leonel. Ya, two boxes more. Wow. Haikal already, ya. Haikal already finished. Jadi, Haikal untuk semester 1 already complete. Oswal juga. Syira already complete. Ya, Zoriel need again, butuh lagi. Five or seven ya. Seven boxes. Ya, ini untuk I want to remind you again. Saya mau ingatkan kembali, students, untuk typing. Typing untuk final semester 1 itu sampai ke intermediate nomor 8. Ya, itu sampai di situ kita. And then, I want to show you this one. And then, I want to show you this one. In here, daily test. Daily test help student. Ada yang belum juga mengerjakan sampai sekarang daily test. I want to read the names. Saya ingin mau baca. Saya ingin mau baca. Ada beberapa student yang belum complete. Like Adelia Carolin. And here. Ashanda. Lordus. Putri. Putri already. Ya, Putri already. Jepanya. Jepanya. I have here. Jepanya and. No. Nah, Adria. Okay. Students, I want to remind for Adelia, Ashanda, Lordus, and Jepanya to do your daily test in Google. Password is grade 5. And then, I want to remind you also about your project students. I hope for the student, if you don't finish your project, please finish it. Karena waktu kita tinggal satu minggu sudah review. After that, we do exam. Ya, please do this one. Ya. Tap in there. If you don't see your name in there, so you have not finished your project. Adelia, Aaron, Christian, Davarel, Marica, Hanesa, Daneta, Johnson, Lionel, Lordus, Tripana, Oswald, Haikal, Winston, and Jurya. Yang lainnya, berarti belum finish project. Okay. Oh. Kira ya? Wait a minute. Project-nya. Your name? Salsali. Salsali. Project-nya in Microsoft Word. Di Microsoft Word membuat jadwal picket. Menggunakan tabel. Siapa yang mau saya bukakan pilihan di sini? Pilihan yang saya pilihan di sini. Ya. This one. Like this one. Like this. This is good ya. Text-nya juga kamu buat text yang bagus dan pilihan. Ya. Like this one. Salsali. Di Microsoft Word, kita kan sudah berada membuat tabel. Jadi kamu buat tabel, dan isinya itu, ini, schedule picket in my class. The schedule picket. Ini school picket, ya boleh. Nama, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ini nomor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang satu hari. Jadi, nama-namanya from your class. Kalau enggak cukup, you can take from the other class. Okay. Cuma itu projek. Buat tabel, dan buat namanya judulnya, schedule picket in my class. Okay, Salsali. The other student, Helen, understand? Because I don't see also. Yang di sini, yang belum selesai projeknya. Yeah, raise hand. Salsali. And then, you have finished. You. Berifana. Ya, you can see in here. Beratikan di sini. Lirvana, head. You? Already? Mim? Putri? Where is it? You already sent to WhatsApp, ya? Coba dari Dira dulu, ya. Dira Muntas. Oh, this one, ya? иля Muntas. Perangka, this is Ruto, ya? Okay. Your name's though, yeah? Putri? Putri, please see ya. Hmm. 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 ini yang ini yang sudah tanggal 28 yang terakhir kamu whatsapp kamu ini yang tadi malam saya whatsapp kamu karena belum selesai yang baru kamu kerjakan tadi yang baru kamu kerjakan google form jadi tes proyeknya sudah yang whatsapp but i don't see ada gak nama putri disini nothing Helen also i don't see kalau memang sudah dikerjakan use laptop atau komputer handphone masih ada file nya di handphone tapi kalau sudah kamu send kesertiwan sendnya with WA atau email WA kan kalau ini kan WA kamu pasti kalau pun terhapus disini ada bekasnya disini i don't see ini cuman ini yang baru selanjutnya kamu kemarin WA itu di bulan 8 yang terbaru ini bulan 9 malam tadi malam ini saya WA baru tadi kamu balas sir please don't use akun please i don't know makanya saya tanya maksudnya gimana putri saya untuk buka google form oh cuman itu aja oh kamu gak ada email mungkin ya akun google chrome nya ya akun google nya ya oh iya mungkin belum ada akun google nya ya tapi sudah kamu kerjakan kok i see your score oh iya ya memang kita harus ada akun supaya bisa membuat membuka ini akunnya itu buat sendiri kamu bukan dari saya kalau dari saya itu cuman passwordnya aja ya passwordnya grade 5 oke ya aku pergi putri nanti kamu cek projeknya kalau ada send to me ya send to me again ya atau mengirim projeknya kemarin use the other phone use the other number menggunakan nomor yang lain gak ada berarti belum ada karena sir disini saya lihat tidak ada putri only oke oke udah dia student sekarang kita sir pembayaran kita hari ini ya today you want to make word art shape it's number and color eh crop sorry ya this is the last student ini yang terakhir kita untuk typing kita use this one until number 8 jadi sampai disini number 8 if you have done until number 8 berarti kamu sudah complete typing kamu untuk semester 1 ya word art this is word art I hope you already read this one kamu sudah membaca ini word art dan ini nanti tampilan word artnya you can see here jadi word art itu adalah text yang bagus sekali kamu biasanya lihat seperti ini ketika kamu lihat di spandu ya tulisannya di modif ya atau buat title judul itu seperti ini dibuat oke page number what in bahasa page number what in bahasa page number page halaman what page number number no no more atau angka kita disini belajar tentang insert page number membuat nomor halaman like your book textbook kamu kan ada kan what page now page 46 gitu ya ya 46 oke students insert page number seperti ini kemudian shape drawing shape itu so many shape in there ada like opal 5 point star f line atau code ya ada arrow juga ya like this one banyak ya tadi di jupiter class sure you can make love ya ada love disini ya bisa this one F oke and then crop crop itu memotong crop it make something shorter and smaller jadi crop itu membuat sesuatu itu lebih pendek dan lebih kecil kita crop bisa kita crop kita praktek aja langsung ya kit kamu bisa buka microsoft word kamu if you use laptop or handphone sorry computer at home yang di rumah bisa try directly bisa dicoba langsung buka microsoft word ya kita buka yang baru ini oke the first time we want to insert kita mau buat insert word art what art what is what is definition of word art apa definisi word art ada di sini you can see 50 52 ya 50 50 50 50 50 50 50 50 50 karena pasal segit karena pasal segit yang bergadar tentang clipart why why i don't teach you about clipart because itu clipart for the computer microsoft word 2007 tadi kamu lihat di unit tadi di judulnya tadi yang halaman 46 you can see internet itu kan microsoft word 2007 ya karena sekarang most of people itu sudah tidak menggunakan 2007 bila eh muntas 2019 wah jika dia 2019 ada lagi yang ingat ofisnya berapa tahun berapa 2000 2007 oh 2007 ya ok 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 2000 2019 you if you think the which one because you always ya mungkin sudah lebih sering menggunakan 2007 lebih mudah kenapa kita bilang lebih mudah karena ya satu and the second we say that easy because we always use that jadi kita ini kan dia bisa karena dia biasa dibiasakan ala bisa karena dia biasa you use that always atau bukan selalu tapi lebih sering maka kita katakan itu easy tapi kalau kamu never use that you always use 2019 i believe you say 2019 is more easy ya itu dia ya emang itulah ya but saya bukan mengapakan 2007 kita harus juga mengikuti apa PC harus juga mengikuti perkembangan zaman ya nanti udah 2021 kita masih gunakannya kan ketinggalan jauh sekali ya serjuan aja masih 2013 ini 2013 oke in 2013 kita buat what art insert click insert and then you can what art you can choose here use the color what color this one gold ya kita try oke we try type Pluto Pluto class oke you can see here student this is head format here ada format disini but when I click here Pluto class what artnya tidak terselect tidak terklik we don't see here format formatnya hilang so don't be confused jangan bingung so I don't have format so format you must click here click aja disini have format here and then student if you want to make the style mau buat gayanya lebih menarik lagi you can click here text effect text effectnya click after that you can choose transfer disini so many options banyak pilihan banyak pilihannya disini up to you example we choose this one close this one kita bisa make this one bigger brutal cross you want make in center tengah-tengah disini bisa tengah-tengah ya tengah-tengah dia ya oke 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 then itu masalah word art membuat word art now we want to make insert page number sama-sama di menu insert insert page number page number disini usually page number itu anywhere on top atau on bottom di atas atau bawah you can see your textbook di mana page number page number what page now 50 kamu lihat page number di mana di bawah atau di atas bottom ya di bawah position in bottom in the left right atau center left left side sebelah kiri atau right side jadi students you can put your page number page number itu di bawah kan di atas bisa in the left side right side atau in the middle bisa juga ya up to you oke we try kita coba insert page number when I click this one ketika serjuan klik ini ya you can see ada pilihannya di situ top of page ada button of page ada page margin dan lain sebagain di sini banyak ya if you want to make it on bottom di bawah bottom of page klik here choose ya kamu geser aja maus kamu maus digeser langsung ada pilihannya and here disini you can choose also this is left side this is middle tengah-tengah and this is left right side disini ada seperti ini lagi ada tulisan page ya one page ya we choose the example we choose this one yang di middle aja tengah bawah nah perhatikan automatically secara otomatis ada muncul halaman satu karena dia halaman paling atas how it make the next page coba kalau kita buat halaman yang baru ya coba kita buat ya ini page one kita buat ini page berapa kid ya look at that tab two automatically secara otomatis dia page-nya menambah ya kita enter lagi saya enter sampai banyak sekali what page 23 yang di atas yang di bawah 24 how do you know text ini atau walk area kita ini sampai halaman 24 ini 23 kalau saya buat disini contohnya ini gak kelihatan halaman you don't see the page you don't see the page from where do you know ini kita berada di halaman berapa page 10 of 24 berarti kita sekarang yang aktif ini di page 10 ini di halaman 10 ini yang sekarang ini yang kita hadapin ini adalah page 10 from where do you know you can see here dari sini dan kamu bisa lihat juga how many page in this file berarti 20 24 keseluruhannya ada 24 24 halaman sekarang berada di halaman 10 kita buktikan kita geser ke bawah nah ini dia ada kan halamannya 10 page oke now we are going to page 1 itu insert page now we want to practice to insert shape berarti insert on art insert page number and insert shape sama-sama di insert we click insert we click insert tap in here shape ada shape ya click ya so many option in there so many option ya so many option in there we want to draw which one yang mana example ada nama rounded rectangle rounded rectangle oke kita klik cara membuatnya gimana kita klik kiri kalau pakai mouse klik kiri tahan hit drag kalau use touchpad kamu klik kiri geser di touchpadnya itu cara membuat shape if you want to choose shape isinya warna apa up to you ya example in here ya you want to make the other shape click here oh yes 3D wait we want to try this one first so better ya kita this one kita make picture from here shape effect ya ya you can see here ya this one wow very good ya very good kita buat lebih menarik ya more interesting lebih menarik ya ini untuk 3D have questions ada pertanyaan tentang shape insert page number shape dan one art Johnson how about you Sarah oke the last yang terakhir about crop kita kita crop tadi fungsi crop adalah untuk make shorter mengecilkan dan smaller ya oke di example contoh we take the picture first kita buat gambar dulu dari kita copy how to copy bagaimana meng copy picture atau meng copy subject atau objek sesuatu right click copy boleh kemudian kita cari tempatnya di mana kita buat di example you want to put here kemudian right click again paste boleh paste atau menggunakan keyboard menggunakan keyboard apa untuk paste apa keyboard use control ekan control dan V V yang seperti ini itu sama dengan paste jadi to paste itu adalah menggunakan keyboard control V oke ini kita mau crop kita mau crop dulu ini klik format and then crop klik crop ya we want to take kita mau mengambil contohnya kepalanya saja kita crop klik crop ya kita geser klik kita drag kita geser wow kita mau crop kita mau ambil catnya saja ya kemudian ini kita kecilin ya kalau ini kita klik di tempat yang kosong jadi yang jambil kepalanya saja ya example again contohnya lagi kita mau ambil thumbbingernya saja ya kita klik and then format stop kita crop ya crop baru kita mau ambil endnya saja ya kemudian kita kecilin lagi ya jadi perhatikan dimana posisinya ya ini jadi itu fungsinya untuk crop tadi fungsinya untuk memotong ya shorter atau smaller meng-cut by cutting especially by cutting ya untuk memotong oke ok students ok ok our lesson today crop word shape dan page dan page have question students how do we bagaimana cara membuat shape what we click insert shape we choose the shape and then bagaimana cara membuat gambarnya left click left click ayo ditahan hold hold and then drag drag ya drag itu caranya ya oke kita kita klik kita coba insert shape choose the shape ya ok we want to draw this one example and then kita left click ditahan hold baru kita drag drag ya if you want to choose the feel ya you can choose the color here ya color kalau mau shape feelnya ya oke so if you want to choose outline outline feelnya garis luarnya outline feel itu garis luar perlain feelnya example blue kalau mau ditebalkan kan ditebalkan outlinenya week here ya you can choose this one like muntas say efeknya you want to make efek present here maybe this one for this oh yes good you ever just use it ya kita bisa menginsert picture di warnanya ini kita bisa buat picture ya oke mau dia bersinar seperti ini bisa ya ya ini tadi format feel kita mau feelnya mau ganti warna picture ya this one if you want to insert picture in here kita buat picture picture nya apa contohnya book buku ya kita lihat buku please ini klik insert nah lihat jadi warna feelnya itu kita buat picture ya wow good students have question ya mungkin ada sharing lagi seperti tadi mumpas bisa begini saya yang lain kita mau sharing sharing it's okay we have time five minutes more students kita insert ini kalau texture ya yang ini texture ini tampilannya ya and then format apalagi mau dibuat impact seperti ini oke jadi students banyak cara membuat shape dan membuat text seperti word art tadi lebih menar lebih menarik lagi jadi in microsoft ini itu kan namanya word kata jadi untuk mengolah kata itu menggunakan microsoft word ya kalau untuk mengolah angka menggunakan microsoft x sel ya kan excel kalau berhubungan dengan angka yang berhubungan dengan angka hitung-menghitung itu menggunakan Excel, tapi kalau Word itu menggunakan Microsoft Word. Kalau untuk dokumen, teks itu menggunakan Microsoft Word. Oke, students. Anda di rumah, yang di rumah mungkin ada pertanyaan tentang ini. Faridya, jika Anda ada pertanyaan, beritahu saya. Oswald, Lionel. Kristian, Asanda. Asanda, can you respond, Sertuan? Asanda, no respond. Okay, student, if you don't have question, I want to ask, especially you are at home, Sarah, can you hear Sertuan? Okay, what menu do you click if you want to make shape? Menu apa yang di-click? Kita membuat shape. Apakah home, insert, page layout, atau view? Which one? Lionel, Lionel, ya? Insert. Insert. Okay, Lionel, have problem with your camera or video? Oh, yeah. Okay, good. Okay, please. Okay, Johnson. What menu we click if we want to make page number? What, sir? What menu? Atau what tab? We click if we want to make page number. Home. Insert page layout atau view. View, sir. View. What do you think, Vanessa? Vanessa Fitchy? Minta? You know? Yeah, page number. What we click? Insert. Yeah, insert also, ya? Jadi, today, kita membuat quote-up, insert. Membuat page number, insert also. Okay. Ya, insert. Okay. Then last, what menu, what tab we click if we want to make word art. Word art. Ya, PG. Insert. Ya, insert also. So, that is to students. Nah, kita buat hari ini, kita buat shape, page number, and also shape, itu semua di menu in insert. Okay, students. I think enough for today. Thank you for your attention. Ya, keep spirit, keep healthy. Nice to see you again. See you. Bye-bye, kids. Bye-bye, kids. Bye-bye, kids. Bye-bye, kids. Bye-bye.